Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Gimana caranya mencari produk komisi tinggi terlaris di Shopee Affiliate Ini tuh sebenernya berguna banget sih buat para pemula ya Yang baru banget pengen cari uang online dari Shopee Affiliate ini Tapi mungkin kalau untuk pengguna lama ini udah basi gitu ya guys Tapi it's okay karena aku membuat video berdasarkan komen-komen orang di youtube aku ya Buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kalian masuk dulu ke Shopee Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di Shopee Affiliate Program Atau udah di confirm bahwa kalian tuh udah masuk di Shopee Affiliate Berarti bakalan ada muncul disini Shopee Affiliate Program Terus kalian klik aja Misal kalian mau fokus untuk mencari produk komisi tinggi nih Disini guys di penawaran Di penawaran itu banyak banget rekomendasi produk Diantaranya ada komisi ekstra, ada komisi tertinggi, ada yang terlaris Dan yang selebihnya itu kayak sub-sub masing-masing produk ya Kayak aksesoris, buku dan alat tulis, perlengkapan rumah, ada perawatan dan kecantikan Nah kalau buat kalian nih yang pengen mencari produk terlaris Boleh klik aja yang terlaris ini Disini bakalan muncul beberapa produk yang memang tuh laris banget Cuma komisinya ya 6%, 8%, biasa aja gitu ya Rangenya dari 5% sampai 15%an lah guys Rata-rata segitu Tapi kalau misalkan kalian pengen komisi tertinggi misalnya Klik aja yang ada persenan ini Ini adalah produk-produk yang komisinya tinggi Tapi di komisi tertinggi ini biasanya produknya itu belum laris-laris banget Jadi kayak dia tuh komisinya gede tuh guys Kalian bisa lihat ada yang 105%, ada yang berapa sih Banyak lah ya, 100% juga ada Tapi gak semuanya, maksudnya belum produk laris ya Disini ada yang laris sari lemon, ini 15 ribu Tapi udah banyak banget yang beli Cuman ya rata-rata yang terjualnya itu baru dikit ya Yang baru terjual 5, yang baru terjual 1 gitu ya Yang baru terjual 7 gitu Tapi kalau kalian mau ngejar yang komisi tinggi Kalian bisa cek disini Terus yang paling rekomen banget Kalian bisa pilih yang komisi ekstra Komisi ekstra itu lebih jauh lagi guys Kalian bisa dapet 2 komisi sekaligus Pertama kalian dapet dari komisi eksternya langsung Terus yang kedua kalian dapet dari komisi Shopee biasa Jadi tuh bakalan dapet 2 komisi yang kalian dapet setiap ada yang CO Makanya Makanya aku bilang Makanya aku bilang tuh lumayan banget Kalau misalkan kalian nge-share produk-produk yang masuk komisi ekstra Karena disini kalian bisa dapet double komisi sekaligus Ketika kalian nge-share Kalian bisa dapet double komisi kalau ada yang CO Dan double komisinya itu gak Apa ya Gak kaleng-kaleng guys Kalian bisa dapet 11 ribu Dapet 20 ribu Bahkan aku pernah dapet 100 ribu Dari komisi ekstra Karena komisi ekstra tuh gak ada maksimum komisi yang kalian dapet Jadi bebas Mau dapet 100 ribu ke Mau dapet 200 ribu ke Terserah Terserah yang punya Apa namanya Pokoknya yang terserah yang ngasih komisi ekstra gitu Yang gak ada maksimumnya Kita lihat ya Kayak mana sih contohnya gitu Kalau ini contoh yang gak ada potensi komisi ekstra Kalian bisa lihat ya Aku cuma dapet 65 perak Bayangin Kalau kita ngandelin dari potensi komisi shoppingnya doang Itu kapan coba kita bisa tarik komisi lebih besar gitu ya kan Nih yang aku bilang Ini adalah komisi ekstra Aku dapet 7 ribu Tapi kalian bisa lihat Komisi shoppingnya cuma dapet 1.400 Emang potensi komisi shopping itu kecil guys Karena kan kalian udah Harusnya udah tau ya Dari tabel komisi shopping Kita tuh paling dapet 1-5% Dari pengguna lama Atau pembeli lama Tuh ada ya Tipe pembelinya pembeli lama Jadi aku dapetnya paling ya Paling ya 1-5% gitu ya Sesuai dengan kriteria dari si shoppingnya Nih Yang ini lebih giri lagi di 9 ribu guys Padahal komisi shoppingnya tuh cuma seribu Lumayan banget ya Komisi ekstra tuh bisa menumbuhkan Apa namanya Bisa menumbuhkan komisi kita tuh bisa lebih naik cepet gitu loh guys Karena kenapa Karena kalau kita ngandelin kayak cuma komisi shopping biasa Itu tuh gak tau kapan kalian bisa ngambil Atau kapan kalian bisa Cair komisinya tuh tinggi gitu loh Kalau ngandelin dari komisi shopping biasa Paling ya Dapet 1 ribu Dapet 300 perak Dapet 65 perak Tergantung dari harga Produk yang di ceho orang Tapi kalau kalian ngencengin Produk komisi ekstra Kalian bisa cepet juga pertumbuhan Untuk komisinya juga gitu Oke guys Itu dia ya Video dari aku untuk hari ini Videonya sih simple aja Supaya gak Terlalu panjang lebar Tapi to the point ya Mana info yang kalian butuhin aja gitu Oke guys Itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi Boleh komen aja di kolom komentar ya Buat temen-temen juga Makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye